Halo teman-teman Kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman tentang bagaimana cara memfakum AC yang berisi preon dan memfakum AC yang tidak berisi preon dan saya juga akan menjelaskan bagaimana sirkulasi preon pada unit AC kita simak sama-sama teman-teman ya baik teman-teman ini saya buka dulu tutup kerannya ya ini teman-teman ya kunci klep pada kedua keran dalam keadaan tertutup teman-teman ya dalam keadaan terkunci ya ini jadi jika kedua keran dalam keadaan terkunci seperti ini jalur preon hanya terhubung ke bagian sini teman-teman ya dari tempat pengisian preon ini menuju pipa pipa isap ke indoor dan pada pipa tekan sebatas ini teman-teman ya sebatas keran jadi tidak terhubung ke outdoor jadi jika teman-teman memfakum kondisi outdoor seperti ini ketika teman-teman memfakum yang teman-teman pakum adalah jalur pipa instalasi dengan indoor yang seperti ini biasanya memfakum outdoor berisi preon teman-teman ya oke sudah dipahami yang ini teman-teman ya sekarang kunci klip ini akan saya buka teman-teman ya oke sudah terbuka teman-teman ya jadi jika jika kedua keran ini terbuka maka sirkulasi preon atau jalur preon dari kompresor kondensor terhubung ke pipa isap ke indoor dan pipa tekan teman-teman artinya terhubung keseluruhan jika teman-teman memfakum asis seperti ini pada kedua keran terbuka maka teman-teman pakum adalah secara keseluruhan teman-teman ya outdoor teman-teman pakum pipa instalasi dan juga indoor jadi itulah teman-teman ya biasanya jika teman-teman memfakum dalam keadaan kedua keran ini terbuka kedua keran ini terbuka biasanya kita memasang AC atau memfakum AC yang kosong teman-teman ya yang outdoor tidak berisi preon oke teman-teman ya saya rasa mudah dipahami jika masih kurang penjelasan saya tentang cara memfakum dan sirkulasi preon pada unit AC ini silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar terima kasih selamat menikmati